Hai penjelasan singkat draft pitch dan game play Onyx cuma Onyx ya hari ini kayak enggak perform aja sih lagi kayak blunder-blunder juga semua sih ceweknya blunder yang paling enggak blunder golet cuman sih kayak empatnya itu enggak main cok apalagi butas ke butas itu paling kasian cok dari semua game guys butas itu nggak main guys yang main pas dia main popepus aja guys itu dia yang main doang guys sisanya itu dia nggak main sama sekali cok yang paling konsisten tuh cuma sisa guys kairi jungler udah nggak bisa apa-apa udah pasti jangkernya di rusuk cewek juga nggak bisa apa-apa guys karena ada gold blunder-blunder explain yang banyak harapannya enggak dikasih main Yes apalagi yang mau dimainin guys gua sampai punya SS guys kairi coklat cok yang pas main di road gua desesnya cok nih kalian mau ngelirin nggak guys kairi coklat guys 3.6 dia main di road jungle gila tuh tuh beneran nggak dikasih main sama sekali guys Mereka air itu nggak dikasih main sama sekali guys soalnya onyx tuh emang lemahnya pasti press guys dari dulu kan onyx emang kalau di press early gamenya Mereka nggak bisa ngapa-ngapain Mereka kayak yaudah kayak nunggu kalah aja gitu nunggu kalah kalau musuhnya blunder di high ground baru mereka comeback tapi yang draft terakhir itu agak aneh sih guys last picknya Claude sih Wah gua sih angkat tangan sih itu coklaunya Paramis Freddin edit Hai offline-nya siapa sih eh yang terakhir offline-nya apa sih lupa gua edit kan Teng ya Paramis mid Brody Redrin offline-nya apa guys lupa gua guys khalet cok gila itu Cloudy itu Cloudy mau gimana sanya guys itu secara early game udah pasti kalah kan unik ya khalet guys butas tuh teriz lah butas nah butas itu nggak main sama sekali cok last picknya Claude guys lawan hero yang yang gak ada gunanya sampai mid-late game guys gua kalau jadi MM guys gua sedih sih guys itu guys gua harus farming dengan cepat tapi nggak bakal bisa farming guys itu hero Epi brand Hieronya early semua cok itu Claude kalau udah full item juga bonyok sama edit sama paramish sama paramish sama full item juga ketar-ketir gua main Cloudy itu guys then Hai butas game-butas akhirnya Taman Taman di band Hai tam indigenous di band nya tuh sans yang main co oke lah masih bisa main dimainin lagi ternyata kaditanya roham guys sangat potus ya adik-adik tiba-tiba gua dilihat TV Wow wadidaw ini gimana mainnya mereka liggen kalau minya Angela itu bakalan main co onyx sebenarnya guys daripada kadita Rom ya itu cuma dari perspektif gua aja sih guys mungkin gue nggak tahu sih itu apa yang terjadi ya kalau YV-nya digantikan jelamit itu pasti early gamenya early gamenya tuh mereka masih kayak seimbang gitu loh guys lawan edit para miss freddin khaled Yivi lu tahu guys Yivi seharam apa khaled sekarang guys seberapa sakitnya ini khaled sekarang guys itu Yivi di ditampol sama khaled sih kejang-kejang cok sayangin di cloudnya sih sebenarnya cloudnya ketuk kasihan guys cloudnya sama YV-nya yang kasihan cok blazing webnya nggak ada Demek karena ada paramis ya terus ulti Yivi juga susah Yivi nggak main mungkin kalau kalau Bruno Bruno Ixia tuh masih main lah guys Bruno Ixia Brody kan agak susah ya di retail udah nggak mungkin guys yang paling possible itu untuk nyelamatin early gamenya sih Bruno Ixia sih guys tapi pas keluar Yivi aja itu udah aneh cok udah aneh sih guys gua pas Yivi keluar itu udah aneh guys draftnya ya udahlah guys mereka akan coach terbaik ya mereka sudah memberikan yang terbaik kita cuma sebagai penonton ya udahlah ya kita tetap dukung terus Onyx guys runner up kita di M5 terima kasih Onyx sudah berjuang untuk Indonesia kalian adalah tim terbaik di MPL Indonesia jangan sedih kita kembali stronger di M6 let's go